Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat Bapia Teflon isi kacang hijau untuk teman-teman yang mau tau resepnya ikutin terus videonya sampai selesai oke kita langsung saja untuk bahan-bahannya 150 gram tepung terigu 1 sendok makan margarin 1 butir kuning telur 1 sendok makan gula pasir 80 ml air saya gunakan air hangat 1 sendok makan ragi instan untuk bahan isiannya 1 oz kacang hijau yang sebelumnya sudah direndam semalaman sejumput garam 50 gram gula halus 1 saset susu kental manis secukupnya saja perasa vanila langkah selanjutnya kita kukus kacang hijau sampai matang setelah kacang hijaunya matang sekarang kita angkat lalu pindahkan ke mangkuk nah selanjutnya selagi kacang hijaunya panas kita tumbuk haluskan sampai lunak nah teman-teman ini dia sudah lunak jadi gak usah terlalu lembut segini aja asal hancur langkah berikutnya sekarang kita campurkan garam gula halus dan juga susu kental manis lalu perasa vanila secukupnya saja sekarang kita aduk sampai semuanya tercampur rata nah ini dia sudah tercampur rata semuanya sekarang kita sisihkan langkah berikutnya sekarang kita akan membuat bahan biangnya terlebih dahulu kita masukkan gula pasir ke dalam air hangat aduk sampai tercampur rata lalu masukkan lagi insan aduk lagi kita diamkan selama 7 menit biarkan sampai raginya mengembang nah ini dia sudah kita diamkan selama 7 menit sekarang kita sisihkan terlebih dahulu siapkan baskom masukkan tepung terigu lalu ragi atau bahan biang dan disini juga ada kuning telur kita masukkan nah sekarang kita aduk sampai semuanya tercampur rata sekarang saya akan uleni menggunakan tangan sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu jadi tangannya sudah bersih tambahkan margarin lalu aduk sampai kalis oke teman-teman ini dia adonannya sudah kalis nah ini dia hasilnya sekarang kita bulatkan lalu diamkan di baskom sambil kita tutupi menggunakan plastik dan kita diamkan selama 30 menit oke teman-teman sambil kita nunggu adonannya mengembang sekarang kita akan bulat-bulatkan bahan isiannya kita kepalkan aja gini nih seperti ini nah hingga jadi bulat seperti ini nah ini dia sudah selesai saya buat-bulatkan sekarang kita akan melihat adonan yang tadi kita diamkan selama 30 menit nah ini dia sudah selama 30 menit kita diamkan dan sudah mengembang juga sekarang kita keluarkan dari baskom kita taburi dulu dengan menggunakan tepung terigu bawahnya ini nah sekarang akan saya potong menjadi beberapa bagian setelah kita potong menjadi beberapa bagian lalu bulat-bulatkan adonan nah ini dia sudah selesai saya bulat-bulatkan lalu kita ambil satu adonan kita pipihkan lalu isi dengan bahan isian lalu cubit-cubit seperti ini sekarang kita pipihkan nah seperti ini lalu kita diamkan disini ambil lagi satu adonan pipihkan tutup lagi lalu kita tekan seperti ini dan diamkan selanjutnya pun sama seperti itu lakukan sampai semuanya adonannya selesai nah teman-teman ini dia sudah selesai saya isi dengan kacang hijau dan sekarang saatnya kita masak nah teman-teman sekarang disini saya sudah siapkan wajan teflon anti lengket ini saya olesi dengan menggunakan margarin tadi sedikit aja ya tipis banget dan saya menggunakan api sangat kecil lalu kita ambil bakpia sekarang kita panggang di teflon biarkan sampai warnanya kuning kemasan baru nanti kita balikin buka tutup panci lalu sekarang kita balikkan sambil ditekan seperti ini tapi jangan terlalu kuat menekannya kita tutup kembali dan biarkan lagi sampai warnanya kuning kemasan sekarang kita lihat nah dan ini warnanya sudah kuning kemasan lalu angkat dan simpan di piring untuk teman-teman lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai oke teman-teman ini dia bakpia teflon ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 bye